Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini adalah video pindahan saya yang ketiga Lalu saya sempat juga dekor-dekor kosan saya Jadi bentuk kosannya itu kayak gini Coba-coba liat Jadi bentuk kosannya ya gini-gini juga Dan kamarnya disini itu cuma ada Berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh, tujuh kamar Ini kamar saya Terus saya pakai Google Nest juga Oke Google, hidupkan semua lampu Jadi kamar ini sebelum itu benar-benar kosongan banget Kosongan banget Ya Alhamdulillah saya dapat kamar yang lebar ya Cuman, cuman Ini banyak banget properti yang saya tahu di bawah Teman-teman tahu sendiri dari video-video Disini awalnya kan ada TV juga Terus saya pindah Lemar yang awalnya ada disana Saya pindah kesini Terus kasur ini Kemarin gak tahu Ini yang punya kos-kosan ya Dia itu kaya Tapi Gak tahu ngatur jujur Kebayang Ini yang namanya kasur Deketan, deketan Gak apa-apa Kamu ikutin aku Nah jadi Ini yang namanya kasur Dia taruh disini dong Dia taruh di depan kaca Kebayang Kaca ini harusnya dimanfaatkan Yang sebesar ini Dan dia taruh kaca Nah kita mulai pertama-tama itu dari lemari Nah kita mulai dari lemari Lemari ini adalah lemari yang Oke geseran gitu Disini saya urutkan semua baju-baju saya Itu dari yang paling terang Hingga yang paling gelap Yaitu hitam Disini baju-baju Ah gitu lah pokoknya Terus di bawah ini tempat Hal-hal yang beginian pokoknya Disini itu ada Kasur yang saya ganti bed covernya ya Saya ganti bed covernya Jadi bed cover pertama Yang dikasih sama kos-kosan itu cuma satu Sedangkan yang dibawah itu kan warna putih Tapi warna putihnya itu putih Kotor, kotor banget Akhirnya saya tutup pakai spray kayak gini yang dibawah Lalu ini saya beli Murah ini harganya Under 300 ribu Bed cover sebagus ini under 300 ribu loh Keren Nah terus ini juga Jadi, jadi, jadi Disini, disini Jadi Ini pertamanya Yang ada di dekat kasur kan Biasanya kalau teman-teman pergi ke hotel Atau mungkin kawan-kawan yang Yang kaya lah Sebagainya Kan biasanya di dekat kasur itu ada kayak Storage Kayak ada lemari kecil gitu Nah ini dia Cuma karena saya ngerasa ini kurang bagus Saya beli ini Saya beli ini yang putih Saya beli ini yang putih Terus ini juga beli Ini murah ini juga dari kertas Ini dari kertas Tapi bentuknya Keren Terus saya taruh stop kontak disini Terminal bahasanya ya Saya taruh terminal disini Ya beginilah Dari luar kalau teman-teman lihat itu Pencahayaannya bagus Terus kekurangannya satu Saya gak suka sama cahaya-cahaya begini Bahkan Ini saya mau nambah satu gorden lagi Soalnya disana kan masih ada tempat Buat menaruh satu gorden lagi Nah Saya gak suka banget Buat yang namanya terang-terang Soalnya kalau pagi Ini tembus cahayanya Ini pagi tembus banget cahayanya Saya mau nambah gorden yang tipis itu loh Mau ditaruh di belakang ini Biar Cahayanya itu gak tembus Terus Terus Sudah saya beli Saya taruh Tempat sampah disini Biar ketika saya lagi malam-malam Mungkin Makan Ngemil gitu Tinggal Tek-tek Taruh Selesai Setelah itu disini ada kaca Ini adalah favorit saya Ini adalah Fungsi dari kaca Terus sebenarnya gak cuma kaca Tapi fungsi lainnya adalah Bikin Space Kita ngerasa busannya space Itu makin Lebih luas Lebih besar lagi Itu salah satu dari fungsi kaca Terus Ini juga saya beli ya Ini juga saya beli ya Saya beli semuanya storage Saya beli Apa ini Raksusun Terus beli lemari juga Buat nyimpen kitab-kitab saya Buat nyimpen kitab-kitab saya Ini biar teratur Gara-gara agak full Kenapa ini Berjatuhan gara-gara agak full Insyaallah Saya bentar lagi Mau balik lagi ke Madura Buat ngambil beberapa kitab-kitab saya Yang ada di rumah Saya bakalan full-in disini Terus Buku-buku ini Saya Emang Buku-buku saya Yang bahasa Indonesia Itu cuma segini doang Makanya saya masih mau beli ya Masih mau beli-beli beberapa Cuma Gara-gara Ini Tiga buku ini Belum saya hatamin Belum saya baca Sapiens Terus Homo Deus Ini belum saya baca Jadi saya gak bakalan beli Gak bakalan beli lagi Sebelum saya selesaikan bacaan ini Di bawah ini ada storage Ini buat naruh-naruh lempar-lempar barang Disini ada kurma ajwa Disini ada kurma ajwa Terus Di bawah lagi kayak gitu Disini ada storage Storage Ini Coba lagi Saya naruh apa disini Saya naruh apa disini Saya naruh Barang-barang Jadi ini kalau Kalau buat sarapan ya Ini juga kalau buat sarapan Terus ada saus Ya Ini juga Kalau misalnya Permalem-malem Ada mie Aceh Ini juga termasuk Jadi favorit saya Ini ada mie goreng biasa Ya perlulah Tapi gak banyak-banyak juga Sampai satu kerdus Enggak Saya bukan tipikal orang yang Sebelah ini itu sama mie Disini ada juga mie samyang Mie samyang dulu termasuk dari makanan yang benar-benar saya khawatirkan Karena katanya simpang siur masalah halal haram Akhirnya Beberapa tahun kemudian kan ya Muncul Yang namanya halal Dari M.O.I Terus Disini tempat naruh kabel-kabel ya Disini tempat naruh kabel-kabel Disini tempat parfum Saya biasanya dapat parfum itu banyak banget Dan saya Nih teman-teman ya Saya sama parfum itu Gak suka sama yang banyak banget Kan ada bau Jadi saya kalau udah cocok sama satu parfum Udah Yang saya pake satu parfum itu Sampai habis Gak harus Oh saya kalau mau pergi kesini Pake parfum begini Oh kalau saya pergi kesini Saya mau pake parfum begini Enggak Saya bukan tipikal yang begituan Jadi Yang saya benar-benar pake itu cuma satu doang Nah Biasanya saya dapetin Dapet dari endorse Saya pake itu Dari endorse Saya pake Kadang juga dibakein sama teman-teman Makanan teman-teman Kenapa ini semuanya Disini habis Gara-gara Banyak kalau ada teman-teman Yang main kesini Husein ini parfum kok menarik ya Dia mau ngoda-ngoda gitu Yaudah akhirnya Yaudah ambil Ambil Disini itu tempat Saya naruh sendok Disini ada tempat Naruh sendok Jadi Ini saya beli kemarin Di Superindo ya Ada yang hilang satu Oh sendok Disini Ada sumpit ya Udah ada sumpitnya Satu paket ini Ada sumpitnya Ada gunting ini Bisa juga buat selai Bukan gunting Astagfirullah Pisau Terus ada juga garpu Terus sendoknya yang lagi kotor Terus disini Terus disini Jadi Ini saya kemarin beli di Miniso ya Saya kesel banget Ini gak sampe satu minggu Isinya udah habis Ini gak sampe satu minggu Isinya udah habis Kesel banget Saya kira mungkin bertahun Selama dua bulan Kayak tiga bulan Kayak ternyata Selama Gak sampe seminggu Udah habis Ini isinya Gak pape lah Kita pake buat hiasan So Setelahnya Ini ada kaktus palsu Jadi walaupun Diginiin gak sakit juga Ini ada kaktus Kaktusan ya Terus ini Saya kemarin Ngisi podcast Di pintu langit Saya kemarin Ngisi podcast Di nama podcastnya Itu adalah podcast Pintu langit Terus saya dikasih souvenir Beginian Saya ngerasa Wow keren banget Saya taruh disini Yang rapi dong Terus Ini adalah kumpulan kitab-kitab saya Buku-buku saya Nah Ini adalah Meja belajar saya Jadi disini adalah Meja belajar Gimana saya taruh iPad Ada keyboard juga Sebenernya keyboard saya punya dua ya Ada keyboard yang model beginian Ada keyboard yang model beginian Nah Tapi Kekurangannya Kalo pake keyboard model beginian Ini semuanya punya Kelebihan dan kekurangan ya Kalo semisal saya keluar Saya pengen ngave Contohnya Saya pengen ngave Sambil lalu misi tugas Atau hal-hal lainnya Paling enak Emang keyboard yang langsung nyambung Kayak begini Nah Tapi Kalo semisal disini Di kamar Kadang kan saya pengen tuh ya Kayak Ngerjain sesuatu Tapi agak jauh gitu Bisa tuh pake ini Nah Ini wireless juga Saya dapet ini di Lexus Murah banget Gak sampe 200 ribu bahkan Ini saya beli Satu paket ini Dapet mouse Dapet keyboard Gak sampe 200 ribu Terus Bunyinya juga enak 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 banget Terus Ini adalah Macbook saya Disini ada macbook Terus disini ada cermin Sebagai kebutuhan juga Ya cermin Saya gak tau kenapa Temen-temen yang pernah Nonton tiktok saya Terus saya nge-live Selama saya kemarin ada di Madura Sebelum saya pindah kesini Itu kan Di depan Meja belajar Itu kan ada cermin ya Yang besar itu Saya gak tau Ketika saya belajar Saya bawanya itu Kayak ketika Ketika hal yang cermin Mood saya itu nambah Mood saya nambah Jadi selain saya pake ini Buat pake skincare Saya pake ini juga Sebagai penambah mood I don't know why Ketika saya lagi belajar Biasanya saya turut begini Saya begini Kalau lelah Apalagi muncul Keringat-keringat Saya ngerasa Udah muncul keringat Gitu Nah disini kaca Terus ini juga Ini adalah karya kakak saya Ini bikinan kakak saya Jadi Saya dikasih Mak Bahasanya mak ya Mak ya Mak Jadi disini ada nama saya juga Hussein Terus diatasnya ada beberapa tulisan-tulisan Arab Entah apa aja yang dia tulis Pokoknya disini ada tulisan Arab Look at this bro Tuh 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 Terus disini Ini barusan minuman MACD ya Saya kasih tatakan gelas juga Saya beli tatakan gelas Murah nih harganya Gak tau berapa Wait ini taruh lagi Terus diatas ini juga Termasuk dari karya kakak saya Ini adalah termasuk dari karya kakak saya Zoom ya Nas Zoom Wait 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 Saya mau naik Jadi ini Aduh aduh Jadi ini tulisannya Alkarama Temen-temen kalau mau tau Apa arti dari Alkarama Alkarama itu artinya Harga diri Harga diri Dan ini saya request langsung Semua tulisan ini Ke siapa Ke kakak saya Kakak saya Masya Allah Punya kemampuan lah Di bidang kaligrafi dan sebagainya Temen-temen kalau mau cari Akunnya itu ada disini Silahkan langsung kunjungi disini ya Disini saya bakalan taruh Akunnya Kalian tinggal cari Kalau gak salah Dia mau mulai jualan katanya Katanya Dia mau mulai jualan Bisa custom kek Bisa beli ini itu Entah-entah saya gak tau sistemnya Kalian silahkan hubungi aja dia Nah disini ada tulisan Alkarama Terus disini tuh mendetail Pinjam kameranya Nah disini tuh mendetail banget Bahkan di pinggir-pinggirnya ini Juga ada tulisan-tulisan kecil Lihat gak? Disini ada tulisan-tulisan kecil Ini tanda tangannya Dia ngapain sih? Pakai tanda tangan ah Tulisan Samar Iya ada tulisan-tulisan Samar tuh Tulisan Samar Nah Terus ini ada warna putih Begini warna gold Terus ini yang paling saya suka Alkarama Itu tulisannya Alkarama Harga diri Setelah itu disini ada planet-planetan Ini entah tulisannya apa Kalau gak salah ya Disitu ada tulisan Wakullum fi falaki Kalau gak salah Terus disini ada nama saya Husein Husein Ini kok bisa bacanya Husein Nah entah dia punya ide dari mana Jadi ini kan huruf H ya H Itu kan huruf H Terus ini S S Itu S H sama S Husein S ini S Terus ini titik dua ya Ini Nun Jadi Husein Ini nama saya Campuran Campuran Jadi tulisan Indo sama Arab Dia campur gitu Kayak Husein Di atasnya lagi Ini Ada Assobr Assobr Kesabaran Ini Space 1 Sudah ya Sudah 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 kita Review Selanjutnya ya Oke pegangin lagi Bismillah Ada Ada Terus Saya beli lampu meja ini Lampu belajar ini Dari online Ikea 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 Gak tau gimana cara bacanya Disini ada tempat Naruh barang-barang Kayak file Organizer Kalau gak salah carinya Di Shopee Disini harusnya ada map Ada map gitu Cuman mapnya Ada di rumah saya Di Madura Nanti saya bakalan ambil juga Karena Saya susah buat Ngisi registrasi-registrasi Kalau mapnya ada disana Terus disini ada Google Nest Google Nest ini enak banget Saya nyata bahwasannya Google Nest ini Ah palingan sama kayak HP Tapi enggak Saya kadang yang merjain tugas Terus saya bingung Wah ini apa maksudnya Saya tinggal manggil Google Nest Oke Google Oke Google Siapa Ibn Batutlah Menurut Wikipedia Ibn Batutlah Atau Muhammad Bin Batutlah Yang bernama Langkam Abu Abdullah Oke Google Diam Terus saya bisa Perintah dia juga Buat Ngubah warna ini semua Contoh Saya udah kasih nama Ini adalah Lampu 1 Lampu 2 Lampu 3 Oke Google Ubah warna Lampu 1 Dan 2 Dan 3 Menjadi warna ungu Jadi saya tinggal Ngubah begini Pakai perintah suara Saya dulu disini Biasanya Ketika saya pengen Nambah mood dan sebagainya Saya lebih suka gelap kan Nah jadi kalau mati Kayak I feel something Gak Gak Gitu Tapi ketika saya ubah Warna ungu begini Terus disini warna putih hangat Begini Itu enak Tapi buat video kayak gini Kayaknya lebih baik Lebih bagus mana Kalau di video Warna begini apa yang tadi Lebih Ke gelap Lebih bagus begini Untuk di video Ya Cuman kalau masalah estetik Lebih baik yang Putih tadi Enggak bukan masalah estetik bro Ini masalah Bagus gak di video Gini Warnanya Bagusan yang begini Oke Nice Terus disini saya pakai Beli ini juga Jadi Shopee Kayak Di Tokped apa Shopee Intinya semua barang-barang saya Eh stop Allah Intinya semua barang-barang saya Yang ada disini tuh Kalau gak Tokped ya Shopee Belinya Nah ini Taruh sini Terus ini ada File Organizer Disini ada Skincare Terus ada skincare-skincare Yang saya taruh di bawah Apa taruh disana ya Belum saya pakai juga Terus Ini ada Belum saya isi Ini tadi galon ya Ini adalah Botol minuman yang saya beli Dari DIY Offline store Jadi disini ada tulisan yang keren banget Don't be the same Be better Ingat Don't be the same Be better Terus disini itu Saya beli dimana ya Gak tau Intinya ini Terus disini ada Lilin Candle Terus ini ada gelas-gelasan Ada Note juga Terus ada Ini keren Ini lucu banget Coba kalian lihat Ini Hand sanitizer Hand sanitizer Disini ada Dompet Tempat naruh dompet Saya taruh disini juga Taruh disini Biasanya saya selalu taruh Disini ada airport Lalu saya taruh begini Terus disini Coba lihat Nas Disini ada tulisan kecil Ini adalah kata-kata Dari Port Gas Di Ace Di salah satu karakter One Piece Ini kakaknya Luffy Kakak dari Karakter utamanya Tidak ada gunanya Memiliki sesuatu yang berharga Jika kau tidak bisa melindunginya Wadaw Iya gak? Tapi bener juga Tidak ada gunanya Memiliki sesuatu yang berharga Jika kau tidak bisa melindunginya Dia merepresentasikan itu Di animenya ya Dia merepresentasikan itu Kepada orang-orang sekitarnya Kepada manusia-manusia di sekitarnya Sedangkan saya merepresentasikan Kata-kata dari dia Itu untuk apa? Untuk ilmu yang saya punya Saya ngerasa Percuma saya punya ilmu Tapi saya gak bisa menjaga Kualitas daripada ilmu itu sendiri Apakah ilmu itu akan Menghilang dari otak saya? Saya ngerasa Akan percuma Kalau saya punya ilmu Tapi saya gak meraja Tapi saya gak mengkaji ulang Tapi saya gak ada keinginan Untuk menambah Dengan ilmu-ilmu yang baru Gitu Terus disini ada Buatan kakak saya juga Ini tulisannya Krak Terus disini adalah Saya taruh di posisi paling atas Ada bunyi Shopee Ini tulisan paling atas Ini adalah favorit saya Setiap kali saya merasakan Kesedihan dari dulu banget Ada beberapa quotes Yang saya Request juga Ini semuanya Hampir semuanya Tulisan kakak saya Ini juga tulisan kakak saya Ada pun Rasulullah Adalah yang paling banyak Kerasa sedihnya Yang paling banyak Cobaannya Yang paling besar Ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Rasulullah Adalah yang Paling Banyak Senyumnya Rasulullah Itu yang Paling besar Ujiannya Suatu hadis yang begini Rasulullah Ketika bertemu Dengan sahabat Kalau gak salah Nama sahabatnya adalah Saat bin Nabi Wa Qas Kalau gak salah ya Wallahu alam Siapa sahabat itu Intinya dijelaskan Siapa orang-orang Yang mendapatkan Cobaan paling besar Cobaan yang paling tinggi Jadi jawab oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang paling tinggi adalah Para ambiya Para Nabi Lalu yang lebih rendah lagi Lebih rendah lagi Jadi urutannya Orang-orang yang mendapatkan Ujian itu Yang paling tinggi siapa Para Nabi Para Rasul Tentunya Nabi Muhammad Yang mendapatkan ujian Melebih segala-segalanya Lalu setelah itu siapa Para ulama Para sahabat Dari kalangan ulama Eh para ulama Dari kalangan sahabat Lalu para sahabat biasa Intinya berurutan Jadi kalau teman-teman Ngerasa Bahkan saya sendiri Ketika melihat ini Saya ngerasa Ketika saya mendapatkan Cobaan No 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 Saya gak ada apa-apanya Sama Rasulullah Rasulullah di setiap Cobaan Beliau berusaha Untuk melapangkan dadanya Berusaha Untuk meyakini Bahwasannya Nikmat Allah Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sangatlah luas Sehingga Kesedihannya itu Bisa ditutupi Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Disini ada Terus ini ada Zinatul Mar'i Aqluhu Perhiasan seseorang Itu adalah akalnya Perhiasan seseorang Bukan tentang Jang mewah Pakaian mewah Bukan itu yang paling tinggi Ya Itu mungkin adalah Perhiasan Tetapi perhiasan Yang paling utama Adalah Nih Nih Ini Nih Kamu kalau bodoh Nih nih Ada orang ya Dia itu Amin-amin Mungkin dipandang oleh masyarakat luas Sebagai orang yang gak good looking Tapi dia punya ini Otak dia gak bodoh Dia pasti akan dihormati oleh orang lain Dia pasti akan dihormati oleh orang lain Jadi teman-teman harus ini Ini upgrade ini Kalau gak bisa upgrade muka Minimal upgrade ini Upgrade otak Kalau anda gak mau upgrade dua-duanya Anda bakalan diinjak-injak sama orang Anda bakalan diinjak-injak sama orang Disini ada Sa'idini Binaklisi 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 Terus disini Ah Intinya Banyaklah beberapa kata-kata lainnya Terus ini foto Kalau teman-teman perhatikan ya Jadi gini Foto atau gambar Itu dijelaskan oleh Anbi Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa membuat makhluk Eh bisa membuat malaikat Itu gak masuk Walaupun Ini ada perinciannya Yang dibahas oleh para ulama Dimana Para ulama sedang berbeda pendapat Mengenai hukum ini Hukum itu Hukum bla 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 Dan sebagainya Sedangkan Disana ada sebuah ka'idah yang sangat menarik Al-Khuruj minal khilafi Mustahab Keluar dari perbedaan para ulama Adalah sebuah hal yang disunnahkan Dianjurkan Hukumnya menjadi mustahab Sehingga Saya merasa bosannya Daripada saya sibuk debak sana sini Mendingan saya cari yang paling aman Teman-teman kalau lihat Semua foto-foto yang saya bikin Polaroid Ini semuanya gak ada mukanya Padahal foto aslinya itu ada wajahnya Ini foto aslinya ada wajahnya Disini juga ini loh Ini saya pakai sarung Tapi muka saya gak ada Ini juga cuman tangan saya Disini juga cuman punggung saya Disini juga cuman Dada saya Disini cuman tangan saya Lagi pegang kitab Ini cuman dari punggung saya Hingga kaki saya ke bawah Jadi kepalanya gak ada Sehingga tidak termasuk daripada Sesuatu yang sedang dipersilisihkan Oleh para ulama Dalam bahasanya Ambil Ambil Ini ada juga Ada juga tulisan Korea Ini Tulisan bahasa Arab Artinya adalah Aku mencintai kamu Terus ini tulisan apa ini Ini Cina ya Kalau gak salah Cina Cina itu Aku cinta Aku cari di google kemarin Kalau gak salah Kalau gak salah ya Tolong salahkan Terus ini tulisan Korea Sarange Ini Gak tau Ini Intinya saya kemarin cari di google Terus ini tulisan jepang Aishiteru Terus Begitulah Selesai nas Belum Terus ini ada storage Cek Tari serius Nah intinya Ini adalah Kumpulan masker Masker yang saya punya Masker ada Semua warna kayaknya Terus Ada Saya punya dua tasbih No Ini bukan dua tasbih Ini punya kakak saya Dia ketinggalan disini Cuma saya lupa gak kabarin Ini ada Sepin Barang-barang Artinya Sepin lollipop Ini ada lollipop Kemarin saya dapat endorse Cuman saya itu Apa namanya Yang namanya lollipop itu Agak takut Karena ini kan Belum bersetifikat Belum jelas Siapa yang jual Lollipop itu Kalau di luar Sangat Bisa saja gak halal Ada beberapa kanuan Yang gak halal Makanya saya Takutnya Takutnya ini termasuk Jadi gak halal Makanya Dimana habisin Famanita kesubuhati Ketika kamu Bingung Ini halal apa haram Ini halal apa haram Ya Ittaqis syubuhat Apa namanya Intinya Dari pada hadith itu adalah Kalau anda merasa bahwasannya Ini kebingungan Ini halal atau haram Tinggalkan Tinggalkan sejauh mungkin Terus di bawah ini Ada Lemari yang saya taruh tadi Masih berantakan Barang-barang Di bawahnya Itu adalah paket Paket yang saya punya Endorsement Di sana juga ada paket Di sini juga ada lighting Ada tripod Juga tripod murah Terus Di sini ada sejadah ya Ada sejadah Oke Sejadah disini Kamar mandi juga Oke lanjutkan Kamar mandi Iya juga Kamar mandinya begini aja Kalau Kalau mandinya Sudah begini dong Terus di sini ada kaca Ada 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 Ini Ada 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 Apa lagi Shower Udah Bentuk ini doang Nas Jadah apa-apa Nas Udah-udah Keluar lagi Aduh Kayaknya udah ya Nas Oke Google Ubah semua warna Oke Google Ubah semua warna Menjadi putih hangat Oke Dikit an Jadi teman-teman sekalian Kostur 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 kali ini kita selesaikan sampai disini Semoga Bermanfaat Entah apa manfaatnya Dari video ini Saya juga gak tau Cuman biar ngisi video Waktu-waktu luang Nanti kapan-kapan Saya bakalan sering-sering upload video di Youtube Untuk bahas berbagai macam hal Berbagai macam problem Yang pengen saya bahas Barakallahu feikum Subhanakallahu Wa wabhamdika Syahadu La ilaha ila Anta Safra Wa tubu ilaih Wa salallahu Assalamu ala Syedina Muhammad Wa ala Duh Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh